Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai bentuk komunikasi kelompok atau komunikasi masa Apa saja yang akan kita pelajari pada pembahasan hari ini, yang pertama yaitu apa itu komunikasi dan kelompok Kemudian yang kedua komunikasi masa Yang ketiga bentuk komunikasi masa Yang keempat fungsi komunikasi masa Yang kelima teori dasar komunikasi masa Yang keenam proses komunikasi masa Yang ketujuh model komunikasi masa Dan yang kedelapan hambatan dalam komunikasi masa Yang pertama yaitu komunikasi dan kelompok Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan atau informasi oleh komunikator atau penyuluh kepada komunikan atau petani Jadi bisa dipahami disini yaitu komunikator itu sama dengan penyuluh atau orang yang memberikan informasi Dan komunikan adalah orang yang diberikan informasi atau penerima informasi atau petani Tapi dalam proses pengiriman tersebut dibutuhkan suatu keterampilan dalam memaknai pesan baik oleh komunikator maupun komunikan Sehingga dapat membuat sukses pertukaran informasi Komunikasi dan metode penyuluhan yang dipakai merupakan hal yang terpenting dalam suatu kegiatan penyuluhan Agar terciptanya kondisi yang diharapkan dari kegiatan penyuluhan tersebut Namun dalam proses penyuluhan ini dibutuhkan keahlian dan keterampilan berkomunikasi Bagi seorang penyuluh dalam mensosialisasikan program-program yang ingin dijalankan Komunikasi yang efektif terjadi apabila mempunyai pemahaman informasi yang sama Antara setiap anggota kelompok dan dalam penerimaan informasi Efektifitas penyuluhan melalui komunikasi dan peningkatan keterampilan petani melalui kelompok-kelompok Akan memberikan hasil yang optimal Berkaitan dengan ini maka pemerintah telah mencanangkan program pengembangan kelembagaan kelompok Yang mendapat pembinaan secara insensif dan kontinu dari pemerintah Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Telah mendorong lahirnya inovasi dan temuan-temuan baru Termasuk di bidang pertanian Melalui berbagai penelitian ilmiah Pada saat ini telah banyak ditemukan dan dihasilkan teknologi pertanian baru Sebagian dari temuan teknologi itu hanya didesiminasikan atau dipaparkan kepada masyarakat tani Untuk meningkatkan hasil usaha taninya Namun, sebagian dari teknologi tersebut ternyata belum atau tidak diadopsi oleh petani Atau tidak digunakan oleh petani Meskipun berbagai upaya telah dilakukan Untuk meyakinkan kemanfaatannya Bagi kebutuhan peningkatan terhadap jumlah mereka Arti dari pemahaman ini kita mengetahui bahwa Semua informasi yang diberikan oleh penyuluh kepada petani Tidak semuanya digunakan oleh petani Karena apa? Banyak hal yang akan kita pelajari disini adalah Bagaimana seorang penyuluh itu menginformasikan sebuah pengetahuan baru kepada petani Yang kita akan pelajari adalah Bagaimana cara mengkomunikasikannya Pada perteman kali ini Komunikasi masa Komunikasi masa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bipner Yaitu komunikasi masa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media masa pada sejumlah besar orang Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Komunikasi itu harus menggunakan media masa Jadi sekalipun komunikasi disampaikan kepada kalayak yang banyak Seperti rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan Bahkan puluhan ribu orang Jika tidak menggunakan media masa Maka itu bukanlah komunikasi masa Menurut Gartner Mass communication is the technology of institutionally based production and distribution of the most Broadly shared continuous flow in the industrial societies Tau Komunikasi masa adalah produksi dan distribusi yang berlanaskan teknologi dan lembaga Dari arus pesan yang kontinu sejarah Serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri Dari definisi Gartner Tergambar bahwa komunikasi masa itu menghasilkan satu produk berupa pesan-pesan komunikasi Yang mana produk tersebut disebarkan Dan didistribusikan kepada kalayak luas atau masyarakat luas secara terus menerus dalam jarak waktu yang tetap Misalnya harian, mingguan, atau bulanan Proses produksi pesan tidak dapat dilakukan oleh perorangan Melainkan arus oleh lembaga dan membutuhkan suatu teknologi tertentu Sehingga komunikasi masa dapat dilakukan oleh masyarakat industri Dari definisi yang dikemukakan oleh Gartner tersebut Yang meliputi komunikator, codes and content, gatekeeper, regulator, media, filter, audience, dan feedback Jika ingin penjelasan mengenai apa saja komponen-komponen komunikasi Silahkan ditanyakan di forum diskusi Nanti akan saya jawab di sana Komunikasi masa berbeda dengan komunikasi lainnya Seperti komunikasi antar persona dan komunikasi kelompok Perbedaan itu meliputi komponen-komponen yang terlibat di dalamnya Juga proses berlangsungnya komunikasi tersebut Namun, agar karakteristik komunikasi masa itu tampak jelas Maka pembahasannya perlu dibandingkan dengan komunikasi antar persona Untuk mendukung penjelasan mengenai karakteristik komunikasi masa Kita dapat menyimak penjelasan dari Ardianto dan Komala sebagai berikut Ini hanya akan saya sebutkan Jika ingin membahas mengenai penjelasan lebih lanjut Silahkan ditanyakan di forum diskusi Yang pertama yaitu komunikator terlembagakan Pesan yang bersifat umum Komunikannya anonim dan heterogen Media masa menimbulkan keserempakan atau keseragaman Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan Komunikasi masa bersifat satu arah Stimulasi alat indera yang terbatas Dan umpan balik, delayed atau yang tertunda Nah, berikut bentuk komunikasi masa Bentuk media yang termasuk dalam media masa Yaitu radio siaran, televisi, dan smartphone Ketikanya disebut dengan media elektronik Kemudian surat kabar, majalah, dan koran Keduanya disebut dengan media cetak Serta media film Film sebagai media masa adalah film bioskop Disini disebutkan ada media yang terdiri dari dua jenis Kalau disini, media cetak dan elektronik Namun saya akan membagi menjadi tiga jenis media Media cetak, media elektronik, media cetak, dan film Media film Tapi disini ada yang digabung Kemudian kita masuk ke fungsi media masa Komunikasi masa tidak hanya untuk satu tujuan Dengan evolusinya, semakin banyak kegunaan yang telah berkembang Dan perannya dalam kehidupan kita telah meningkat pesat Pride Mencirikan tujuh fungsi komunikasi masa Dan menawarkan gagah Wawasan tentang perannya dalam kehidupan kita Yang akan diorekan sebagai berikut Silahkan, jika ini memerlukan penjelasan lebih lanjut Silahkan ditanyakan di forum diskusi Yang terdiri dari pengawasan, korelasi atau hubungan Sensasionalisasi, hiburan, transmisi, mobilisasi, dan validasi Saya tidak akan jelaskan disini Supaya kalian bertanya di forum diskusi Kemudian, teori komunikasi masa Ada lima jenis teori komunikasi masa Yang pertama yaitu Teori peluru ajaib Yaitu komunikasi masa seperti senjata yang menembakkan Peluru informasi ke audiens yang pasif Sama halnya seperti teori komunikasi masa Ini hanya penjelasan singkat Jika ingin memerlukan penjelasan lebih lanjut Silahkan ditanyakan di forum diskusi Kemudian Selain teori peluru ajaib Ada teori aliran dua langkah Yaitu Pesan dari media masa Disampai pada kalayak Melalui pemuka pendapat Atau pembuat opinion leader Yang ketiga yaitu Teori aliran multi langkah Yaitu model komunikasi masa Yang terdiri dari banyak tahap Yang telah menyampaikan Bahwa pesan kepada masyarakat Melalui interaksi yang kompleks Atau rumit Kemudian yang selanjutnya Teori utilitas dan gratifikasi Atau kegunaan dan memberian Media mempunyai pengaruh terbatas Karena pengguna mampu memilih Dan mengendalikan informasi apa yang dibutuhkan Yang terakhir yaitu teori kultivasi Teori tentang penanaman Atau bisa disebut juga dengan penyukuran Ini tidak ada kaitannya dengan pertanian Namun Yang dimaksud penanaman disini adalah Pemberian informasi yang secara berulang-ulang Yang akhirnya menimbulkan Apa ya Menimbulkan Kita ingat bahwa Kita akhirnya mengingat secara Tidak sadar Bahwa informasi yang telah kita berikan Secara berulang-ulang itu Nempel di pemikiran kita Seperti itu Lalu berikutnya Proses komunikasi masa Nah ini Proses komunikasi masa Komunikasi masa dimulai dari Pengirim Pengirim Yang mempunyai gagasan dan pemahaman Di-enkodekan Enkodekan itu Menerjemahkan pikiran Dalam bentuk komunikasi Yang akhirnya Ber Difasilitasi oleh media Yang terdiri dari pesan Dan di-enkodekan lagi Atau di Di apa tadi Disandikan lagi Atau diberikan pemahaman Yang diterjemahkan lagi Hingga akhirnya dipahami oleh penerima Kemudian Penerima ketika pengirim pesan ini Sudah Memberikan pesannya Dan difasilitasi oleh media Lalu diterima oleh penerima Ada dua hal yang diterima Yaitu Pemahaman dari istri pengirim Dan respons Atau Umpan balik Respons atau tanggapan Tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan Nah Kemudian tanggapan yang diterima Yang akan diberikan oleh penerima pesan itu Dikodekan lagi Atau Diterjemahkan lagi Atau disandikan lagi Dalam komunikasi yang dipahami oleh penerima Penerima dan pengirim Yang difasilitasi oleh media Dalam bentuk upan balik Atau feedback Yang akhirnya oleh media Diterjemahkan lagi Atau dikodekan lagi Yang akhirnya diberikan kepada pengirim Hingga membentuk suatu gagasan baru Atau Gagasan baru yang diakibatkan oleh Umpan balik Nah Di media ini Di media itu terdapat gangguan Berbagai macam gangguan Gangguannya antara lain Gangguan fisik Masalah semantik Perbedaan budaya Ketiadaan feedback Atau efek status Gangguan fisik itu semacam Orang yang tidak memahami Isi pesan Atau Keterbatasan fisik Bukan Dalam arti disabilitas Namun Dalam arti yang lain Bisa kalian tanyakan Di forum diskusi Kemudian Masalah semantik itu adalah Masalah pemahaman Pemahaman antara si pengirim pesan Dan si penerima pesan Apakah sudah Memiliki Memiliki pemahaman yang sama Atas Kode Berupa tulisan Atau Bentuk komunikasi Yang sama Kemudian yang ketiga Adalah perbedaan budaya Itu juga mempengaruhi Dan menjadi gangguan Dalam Proses komunikasi Masalah Kemudian Ketiadaan feedback Jadi Si penerima pesan Tidak memberikan Respons Atau Umpan balik Respons yang diterjemahkan Sebagai umpan balik Kepada si pengirim pesan Sehingga Akan menjadi Sebuah gangguan Dalam proses komunikasi Masalah Dan efek status Mungkin ada yang ditanyakan Silahkan sampaikan Di forum diskusi Kita masuk ke yang selanjutnya Yaitu model komunikasi Masalah Model adalah Representasi fenomena Baik nyata Maupun abstrak Dengan menonjolkan Unsur-unsur terpenting Dari fenomena tersebut Model komunikasi Dimasukkan Untuk mempermudah Dalam menjelaskan Fenomena komunikasi Disamping untuk menjelaskan Model komunikasi Juga dimaksudkan Untuk mereduksi Fenomena komunikasi Dalam model komunikasi Terdapat unsur yang terabaikan Dan tidak terjelaskan Oleh model yang dimaksudkan Suatu model Merepresentasikan Atau mewujudkan Secara abstrak Sejiri penting Dan menghilangkan Rincian komunikasi Yang tidak perlu Dalam kehidupan nyata Model adalah Gambaran informal Untuk menjelaskan Atau menerapkan teori Model merupakan teori Yang disederhanakan Berikut Merupakan teori Menurut Gordon Wisman Dan Larry Parker Dan teori Menurut Deutsch Gordon Wisman Dan Larry Parker Pada Poin pertama Melukiskan Proses komunikasi Sedangkan Deutsch Atau Deutsch Mengorganisasikan Kemirikan Kemirikan data Dan hubungan Yang tadinya Tidak teramati Kemudian Yang kedua Menunjukkan Hubungan visual Namun Yang kedua Menurut Deutsch Adalah Juristik Yaitu Menunjukkan Fakta-fakta Metode Yang tidak Diketahui Yang terakhir Menurut Gordon Wisman Dan Larry Parker Membantu Dalam menemukan Dan memperbaiki Kemancetan komunikasi Sedangkan Menurut Deutsch Predictive Yaitu Memungkinkan Peramalan Dari sekitar Tipe Ya atau Tidak Hingga Yang kuantitatif Yang berkenaan Dengan kapan Dan berapa banyak Dan Pengukur Atau mengukur Fenomena Yang diprediksi Itu adalah Fungsi Kemodel komunikasi Menurut Gordon Wisman Dan Larry Parker Dan Deutsch Sedangkan Untuk mengukur Kriteria penilaian Model komunikasi Ada beberapa Teori yang diungkapkan Oleh Didi Mulyana Dan Deutsch Yang dijelaskan Pada tabel Di bawah ini Menurut Didi Mulyana Seberapa Umum atau General model tersebut Seberapa Banyak bahan Yang diorganisasikan Dan seberapa Efektif Yang kedua Yaitu Seberapa Heuristik model Tersebut Apakah membantu Menemukan hubungan-hubungan Baru Fakta baru Atau metode Yang baru Kemudian Yang ketiga Menurut Didi Mulyana Seberapa Penting Predisi Yang dibuat Dari model Yang bersangkutan Untuk bidang Penelitian Strategis Atau pentingkah Bagi pengembangan Bidang tersebut Dan yang terakhir Menurut Didi Mulyana Adalah Seberapa Akurat Pengukuran Yang dapat Dikembangkan Dengan model Tersebut Selanjutnya Menurut Deutsch Ada tiga jenis Atau tiga Pernyataan Yang pertama Tentang Derajat Orisinal Model Yang kedua Tingkat Kesederhanaan Dan kehematan Model Dan yang terakhir Tingkat Kekongkritan Model Ada beberapa Model dasar Dalam komunikasi Masa Berikut adalah Model-model Komunikasi Masa Ini akan Saya jelaskan Satu Satu Kalimat Saja Sebenarnya Ada banyak Ada beberapa Kalimat Atau beberapa Paragraf Dari masing-masing Model Jika ini Dirasa penting Silahkan Tanyakan di forum Diskusi Saya akan Hanya menyebutkan Saja Dan Cirinya Seperti ini Dan menjelaskan Cirinya Seperti ini Untuk yang pertama Yaitu Model Aristoteles Adalah model Paling retorik Atau model Yang paling klasik Yaitu Terdiri dari Tiga saluran Komunikasi Yaitu Yang pertama Pembicara Pesan yang disampaikan Dan pendengar Atau penerima pesan Yang kedua Model stimulus Response Yaitu Model komunikasi Yang paling dasar Yang terdiri Dari aksi Dan reaksi Formula Laswell Yaitu Siapa yang mengatakan Melalui saluran apa Kepada siapa Dengan efek apa Ini akhirnya Menimbulkan Suatu pertanyaan Suatu Apa ya Yang kita bahas Sebelumnya tadi Di Proses komunikasi Kemudian Kemudian yang keempat Yaitu Model Sennen Dan Weaver Model ini disebut Sebagai model Matematis Atau Model Teori Informasi Yang kelima Model Kultivasi Atau Model Penanaman Yaitu Memprediksi Dan menjelaskan Informasi Jangka panjang Efek dari Sebuah Media Yang terakhir Yaitu Model Depetensi Yaitu Model Dari Struktur Masyarakat Yang cenderung Mengatur Tiga Efek Media Masa Yaitu Kognitif Afektif Dan Beaviral Atau Perilaku Yang terakhir Yaitu Hambatan Dalam Komunikasi Masa Terdapat Beberapa Hambatan Dalam Komunikasi Termasuk Dalam Media Masa Dalam Komunikasi Masa Suatu Komunikasi Dianggap Efektif Jika Tanda-tanda Yang digunakan Dalam Pengemasan Pesan Dapat Dimengerti Secara Relatif Sama Antara Komunikator Dan Komunikanya Jadi Ada Pemahaman Yang Sama Antara Komunikator Dan Komunikanya Jadi Komunikator Adalah Bisa Disebut Sebagai Penyuluh Atau Yang Memberikan Informasi Dan Komunikan Adalah Orang Yang Menerima Informasi Atau Di Kalau Di Pertanian Komunikator Penyuluh Dan Pentani Kemudian Tidaklah Mudah Untuk Melakukan Komunikasi Yang Efektif Bahkan Beberapa Ahli Komunikasi Menyatakan Bahwa Tidak Mungkin Seseorang Melakukan Komunikasi Yang Sebenar Benarnya Efektif Karena Ada Banyak Hambatan Yang Dapat Merusak Komunikasi Berikut Adalah Beberapa Hal Yang Merupakan Hambatan Komunikasi Yang Harus Menjadi Perhatian Bagi Komunikator Jika Ingin Komunikasinya Sukses Hambatan Dalam Komunikasi Dibedakan Atas Beberapa Jenis Yang Pertama Yaitu Hambatan Psikologis Kedua Hambatan Sosiokultural Yang Ketiga Hambatan Mekanis Dan Yang Keempat Hambatan Interaksi Verbal Hambatan Psikologis Terdiri Dari Interest Atau Ketertarikan Prejudice Batok Prasangka Stereotype Dan Motivasi Atau Motivation Yang Kedua Yaitu Hambatan Sosiokultural Yang Sosial Dan Faktor Semantik Kemudian Yang Ketiga Yaitu Faktor Hambatan Mekanis Yang Terdiri Dari Konsekuensi Dan Aspek Teknis Dari Penggunaan Media Tersebut Yang Terakhir Hambatan Interaksi Verbal Yaitu Polarisasi Orientasi Intensional Evaluasi Statis Dan Indiskriminasi Sebenarnya Hambatan Ini Ada Penjelasan Penjelasannya Masing-masing Poin Namun Jika Dirasa Penting Dan Perlu Untuk Dibahas Silahkan Tanyakan Di Forum Diskusi Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Mengikuti Kuliah Dasar-dasar Penyuluan Dan Komunikasi Pertanian Pada Perteman Keempat Ini Saya Tutup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh